Rumah Singgagria Anabatik resmi ditutup oleh pemerintah Kabupaten Tanggerang setelah menurunnya tingkat penyebaran penularan COVID-19 di Kabupaten Tanggerang. Kabupaten Tanggerang sudah tidak lagi berada di fase zona merah, namun sudah memasuki fase zona kuning menuju zona hijau. Pemerintah Kabupaten Tanggerang sudah menyiapkan rumah sakit untuk menampung pasien COVID-19 jika terjadi lojakan. Pasien COVID-19, Kriya Anabatik, Kabupaten Tanggerang resmi ditutup. Saya atas nama masyarakat dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim yang bertugas di Rumah Singgah Kriya Anabatik ini dan ini bisa dilihat dari 234 pasien yang dirawat, 110 adalah pasien yang terkonfirmasi positif dengan jumlah dan juga tingkat kesembuhan yang sangat tinggi semuanya. Dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tanggerang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Tanggerang. Selama Rumah Singgah ini dioperasionalkan, rumah sakit-rumah sakit di seluruh Kabupaten Tanggerang terbantu sekali dalam rangka perawatan pasien-pasien OTG yang ada di masyarakat Kabupaten Tanggerang. Dan selama itu pula lah, selama 3 bulan ini, seluruh rumah sakit memperbaiki sarana-rasarana dan fasilitas kesehatan mereka untuk kemudian ketika Rumah Singgah ini ditutup, rumah sakit-rumah sakit yang lain, 23 dan juga 3 rumah sakit umum daerah, ini sudah benar-benar memiliki kesiapan dalam rangka nanti merawat masyarakat yang terpapar COVID-19. Saya berharap laju perkembangan COVID-19 yang sudah turun di wilayah Kabupaten Tanggerang ini bisa dipertahankan dan juga bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tapi kami pun dengan sarana-prasarana yang ada dan fasilitas kesehatan SDM maupun peralatan medis yang ada di sekarang, siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga nantinya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Tanggerang. Pemka menyatakan sangat siap dengan perasaran dan prasarana jika terjadi hal-hal yang tidak terduga nantinya.